Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di semoga bermanfaat channel oke teman-teman semoga kabar kalian sehat selalu beserta keluarga dan teman-teman oke kali ini saya akan memberi pakan pada anakan kekek babi yang baru pecah bulu ya ini ya setelah buruk kapu ini saya panggil dulu ya nah itu kalau dipanggil dia sudah manggap-manggap sebaiknya itu manjulnya itu pakai peluit jadi nanti biar bisa dibuat mainan nanti buat free flight free flight apa free flight ya pokoknya ben balik diwi oke ya menu untuk makanan kekek babi yang masih kecil seperti ini itu adalah keruto jangkrik sama ular ya kalau masih kecil seperti ini nanti kalau sudah ada bulunya bisa dikasih pur ya pur ya jadi pur nanti purnya dikasih apa namanya purnya dikasih air hangat terus dikasih keruto dicampur tapi kalau masih segini ya kita makanannya ini keruto ini 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 keruto ya sama jangkrik yang sudah saya siapkan nah kalau jangkriknya nanti dipotong ya ini ya jadi sudah mulai lapar dia oke saya akan memberi makan kekek babi sama keruto ini kebetulan kerutonya ada keruto besar-besar ini cuma saya pakai sumpit ininya pakai sumpit sayang biar enak langsung birak dia mana tadi yang belum dikasih makan langsung birak yang tengah itu agak diam saja soalnya tadi juga barusan saya kasih makan mungkin agak sedikit kenyang tapi kalau pagi ya dia memang makanya buahnya kalau pagi kalau sudah sore seperti ini tadi barusan tak kasih makan jadi agak kurang apa ya kurang bersemangat makanya tidur paling ini yang tengah wah langsung birak kan langsung birak juga dia kita kasih lagi aja yang tengah nanti kalau sudah besar bisa bisa dibuat mainan nanti buat FF buat FF oke ini selanjutnya saya akan memberikan jangkrik ya kalau jangkrik itu itu harus dipotong dulu kakinya ya jadi ini kakinya kakinya ini dipotong kakinya kakinya jangkrik ini dijabut saja setelah kakinya dilepas baru dikasihkan dikasih satu-satu saja ambilkan jangkrik lagi supaya dia banyak nutrisinya yang kecil ini yang jangkrik gede besok mau beli semperitan semperitannya itu kayak semperitan yang di kereta api nanti buat manggil burung nanti kalau sudah apa namanya sudah besar nanti bisa buat mainan atau bisa dijadikan uang itu mana lebih bagus pencang semua ini dingin soalnya ini di luar yang kecil ini minta makan terus ya dia dapat jangkrik dua ya malahan yang belakang ini belum ini belum jangkrik ini ini yang kecil jangkriknya dua jangkriknya cukup satu-satunya tidak apa-apa karena ini kan masih bulu kapo ya paling usianya masih berapa ini paling paling 10 hari main-main ini biasanya itu hidupnya di ketinggian ini kayak burung seriti hidupnya di ketinggian ini sarangnya di pohon cemara ini sarangnya ini sarangnya oke teman-teman sekalian ya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like, subscribe and comment wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh